Selamat malam Indonesia, saya Bambi Bamako Cahyono, founder Espel Cup Indonesia. Today kita akan berbagi tentang pemahaman mendasar tentang pemetaan proses bisnis di mana pemetaan proses bisnis ini adalah sebagai foundation thinking di dalam mengelola bisnis, di dalam problem solving, di dalam memahami apa yang harus kita utamakan, prioritaskan. Tentunya adalah dengan mengedepankan customer, satisfaction atau kepuasan customer. Baik, teman-teman sekalian, pembelajaran kita adalah kita akan memetakan proses bisnis secara high level dengan sipok. Saya enggak lanjut ke dua dan tiga ya, waktu kita cuma satu jam. Nama saya Bambi Bamako Cahyono, saya baru pengalaman 20 tahun. Saya pernah di Philip Industries, Chemical Manufacturing, Pump Oil Plantation, Crude Pump Oil Production, Wood Plantation, untuk kertas, forestry management, pub and paper production. Saya juga pernah di shipping line logistik di Tanjung Perak, Surabaya, pada tingkatan manajerial. Itu dan saya certified, saya lulusan teknik elektro, certified green belt, six sigma dari American Society of Quality ISQ, master black-black dari MSI, kemudian CHRP, ini kurang T-nya ini, certified human resource professional, itu dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Kemudian saya certified total quality management dari SPED rating. Itu saya. Dan saya pendiri komunitas SPED Club Indonesia. Hampir empat tahun saya kelola untuk mendorong semua profesional mau membagikan keahlian keilmuannya demi kemajuan bangsa Indonesia. Kita akan membelajari SIPOC, memetakan proses bisnis. Mengapa harus tahu SIPOC? SIPOC ini kepanjangan dari supplier input, proses output, dan customer. Di mana customer adalah tujuan akhir kita. Pada saat terjadi masalah customer, ketidakpuasan customer, atau defect requirement, maka kita sebagai kaum beriman, yang sudah dicerdaskan oleh SPED Club Indonesia, tidak akan fokus pada satu masalah, yaitu people. Tetapi setiap beda masalah kita harus holistic proses. Terjadi sebuah defect di akhir dari proses, di output terjadi defect atau variasi, variasi atau defect, variasi itu gini teman-teman, misalkan suhunya itu targetnya 70 derajat, batasnya 75, paling sehangat-hangatnya 65. Settingnya tanky gitu ya, tanky 70 plus minus 5 gitu. Nah, plus minus 5 ini adalah batasan. Pada saat dia keluar dari plus minus toleransi, maka itu disebut dengan defect. Teman-teman yang berbagi ya, malam hari ini kita akan belajar SIPOC yang baru join ya, kita sudah jalan. Baik, defect di output terjadi karena terjadi masalah di proses. Proses yang bermasalah juga ditimbulkan dari input dari proses. Jadi faktornya kalau ada masalah, kembali ke proses cek. Prosesnya sudah benar belum? Oh, prosesnya sudah benar? Kok hasilnya begitu? Oh iya, ternyata inputnya pak. Tapi biasanya prosesnya terjadi masalah ya. Kenapa tanky-nya kepanasan? Oh iya, karena inputnya material kelebih. Materialnya terlalu asam. Gara-gara materialnya terlalu asam, mesinnya panas sehingga terjadi defect quality, tidak kepuasan terjadi customer. Jadi kalau ada masalah di output, cek proses, cek input. Oke, itu teman-teman sekalian konsep berpikirnya di dalam problem solving secara simpel. Pada saat input masalah, maka yang kita perlukan adalah kita harus mengevaluasi, kok bisa saya dikasih inputnya bermasalah? Kok bisa? Harusnya misalkan beratnya 1 kilo, kok itu cuma 8 ons? Kenapa kok bisa enggak standar? Berarti saya harus cek dulu ke hulunya lagi nih. Suppliernya bagaimana? Makanya diperlukan pengecekan dari supplier. Dan di dalam konsep quality management system di ISO apapun, konsep besar ini dipakai. Resiko-resiko bisnis bisa datang dari proses, dari input, juga dari supplier. Kalau suppliernya enggak benar, inputnya enggak benar, prosesnya jadi enggak benar, hasilnya akhirnya adalah terjadi customer dissatisfaction, lari bagi bisnis, enggak kita kehilangan pendapatan, akhirnya perusahaan pun bisa ditutup. Salah satu pihak yang bisa memecat seorang business owner, seorang CEO, atau seorang CEO, direktur adalah sang customer. Customer bisa memecat direktur Anda. Customer bisa memecat managing director Anda. CEO, CEO apapun, customer bisa. Kenapa begitu? Kalau seluruh customer meninggalkan business Anda, otomatis CEO dan CEO dan semua CC-CCC lain akan ditanya pertanggung jawabannya oleh shareholder, pemegang saham. Kamu enggak benar menit bisnisku. Pergi kamu. Wah, gitu ya. Kasarnya begitu. Oke, teman-teman. Sibok. Jadi, pemikiran proses oriented itu kesimpulannya adalah masalah itu karena ada ketidaksempurnaan di dalam proses dan di dalam input. Variasi sayam harapannya nasi goreng bentuknya seperti ini. Kenyatanya saya dikasih telur gosong, nasi goreng gosong. Oke, kira-kira. Kalau ada pedagang, saya minta seperti ini. Anda diberikan seperti ini. Penyebabnya dari mana saja? Coba ketik di menu chat. Ini kehidupan sehari-hari nih. Apa penyebabnya? Ketik, mencet. Kenapa penyebabnya? Banyak pedagang kok bisa itu gosong, telur gosong? Silahkan jawab di menu chat. Api kebesaran. Apa lagi, Pak? Yang buat melamun, kurang fokus. Apa lagi? Ngantuk, kelamaan. Skill. Lama dibalik, keburu-buru. Hah? Buru-buru? Tadulah. Lama goleng, Mbak Feni, keprosesnya memang nggak benar. Tidak ada standar kerja. Galau. Gak ada esok. Skill. Apa lagi? Prosesnya tidak detail. Tidak konsentrasi. Oke. Oke. Baik. Dari hasil yang posting, saya bisa nangkep. 80% teman-teman di sini adalah dari perusahaan yang biasa-biasa. Biasanya perusahaan yang biasa-biasa, kalau ada masalah, fokusnya ke orang. Saya nggak tahu ya. Cucur aja. Oke, baik. Permasalahan di sini bukan hanya men ya. Ada men, ada metodanya nggak benar, materialnya nggak benar, metodanya nggak benar, lingkungannya nggak benar, peratang kerjanya nggak benar. Men, mesin, metode, material, environment. 4M, 1E. Itu penyebab masalah, masalah faktor dari sebuah kegagalan dari proses. Nah, pada saat terjadi masalah, peta proses ini menjadi sebuah peta awal untuk memahami apa gerangan. Jadi, memasak nasi goreng kita harus petakan pakai sipok. Siapa suppliernya, apa saja input yang digunakan proses, apa saja input yang diolah, proses, output, dan siapa customernya. Kenapa harus tahu, paham sipok, pada saat untuk problem solving atau untuk memetakan proses business, Anda ingin start up bisnis, membuat bisnis untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada anggota tim yang belum familiar dengan proses terkait untuk membantu mendefinisikan proses yang baru. Yang atas digunakan untuk problem solving, yang dibawa adalah pada saat kita mendefinisikan proses yang baru. Pada saat kapan Anda membuat SO, membuat WI, maka hal pertama harus dibangun sipoknya dulu. Supplier itu adalah orang atau organisasi yang menyediakan informasi material sumber daya yang dibutuhkan dalam proses. Sedangkan input adalah informasi atau material yang disediakan supplier yang dikonsumsi atau ditransformasikan dalam proses. Ingat, input itu bukan mesin, gerobat, apalagi. Tapi adalah input sesuatu yang diolah oleh proses. Ini kadang-kadang orang salah membuat sipok. Semuanya ditulis nih. Padahal sipok itu hanya menuliskan informasi atau material yang diolah oleh proses. Kemudian proses adalah step-by-step activity untuk memberikan nilai tambah input menjadi output. Menjadikan added value. Inputnya biji besi, added value menjadi misalkan pipa baja. Berarti added value kan? Kalau inputnya bangsa Indonesia cuma jualan di input raw material, di ekspor ke luar negeri, kita jualnya 1 miliar, mereka jual ke kita bisa 100 kali lipat harganya. Yang rugi adalah negara Indonesia. That's why kebijakan untuk industri hulu untuk dihentikan ekspor itu memang saya pribadi sangat mendukung. Kemudian input, proses, output. Output adalah hasil ya proses. Oke, aku tadi kok ngomongin politik ya. Malum teman-teman. Mantan organisasi ya gitu. Baik, customer. Customer ini adalah orang organisasi atau proses berikutnya yang menerima output dari proses. Your next process is your customer. Produksi menyerahkan kepada logistik warehouse. Maka produksi mempunyai customer si warehouse. Warehouse mempunyai customer misalkan sales marketing atau PPIC. Misalkan di situ. Engineering maintenance, customer-nya adalah production. Purchasing. Mendapatkan order dari engineering maintenance. Purchasing mempunyai customer adalah engineering maintenance. HRD mendapatkan request dari operation untuk mencari orang. HRD memberikan kandidat kepada operasional. Maka, customer-nya HRD adalah orang operation. Kalau seluruh lembaga di dalam organisasi mendapatkan konsep thinking SIPOC ini, your next process is your customer. Aman dunia ini. Jarang debat. Nggak ada debat kusir. Nggak ada saya lu. Tapi manusia, namanya manusia ya kan. Allah mah membolak-balikan hati. Kemarin baik, sekarang enggak. Kan gitu teman-teman. Baik, SIPOC. Tujuannya adalah satu, sudah jelasin. Mendokumentasikan proses transaksi dan pemangku kepentingannya, stakeholder. Stakeholder ini adalah orang yang terkait dengan proses. Siapa customer-nya, siapa yang menjalankan proses, siapa yang menyediakan input. Itu adalah stakeholder. Kemudian menunjukkan sekilas perspektif, high level, process step, dan kaitannya dengan key supplier, key input, key output, dan key customer. Mengidentifikasi batasan start-stop point suatu proses atau kegiatan proses improvement. Untuk menetapkan skup atau ruang lingkup proses yang diperbaiki, kita gambar proses SIPOC-nya. Yang keempat, memahami skup dari suatu proses atau kegiatan proses improvement. Lima, menentukan hubungan antara supplier input dan proses. Menentukan key customer. Dan jika digabungkan, SIPOC-SIPOC lainnya di dalam departemen itu bisa disatupadukan menjadi sebuah proses upstream. Proses upstream itu begini. Pabrik tahu. Pabrik tahu proses upstream-nya itu adalah produksi tahu diterima oleh customer pembeli. Di dalam produk tahu itu ada proses menyiapkan menyiapkan raw material. Menyiapkan raw material digambar SIPOC-nya. Persiapan raw material. Siapa suppliernya? Apa output dari penyiapan raw material? Raw material ready. Siapa customer-nya dari proses raw material? Misalkan proses pengolahan. Proses pengolahan kita bikin SIPOC-nya. Kemudian proses di warehouse kita bikin SIPOC-nya. Proses transportasi kita bikin SIPOC-nya. SIPOC-SIPOC-SIPOC-SIPOC ini namanya downstream. Kemudian upstream yang tadi gedeannya. Proses pengolahan kita bikin SIPOC-nya. Pabrik tahu, output-nya tahu. Gitu ya. Terima kasih. Lanjut. Step-nya. Kita langsung gambar aja ya. Kita langsung ke sini teman-teman sekalian. Contoh dulu sebelum di step. Contoh di sini adalah take order. Take procru parts. Assemble order. Ambil pesanan, siapin komponen, dirakit, di-deliver. Ini proses misalkan di otomotif company. Dapat pesanan mobil, proses penyiapan spare part, perakitan mobil, delivery. Nah ini proses gedean. Setiap proses ini ada output-outputnya. Kemudian customer-nya ini siapa saja. Yang menerima dari output-output Anda. Kemudian input apa saja yang digunakan oleh proses dan siapa supplier-nya yang menyediakan. Kalau terjadi masalah di output, cek prosesnya, cek inputnya, cek supplier-nya. Contoh si pok diagram proses untuk pizza. Persiapan daft. Daft itu rotinya itu teman-teman. Rotinya kemudian ditambah saus, ditambah cheese sama topping. Masukin dipanggang di oven. Keluarkan dari oven menghasilkan pizza. Outputnya ini biasanya kalau saya tipnya adalah hanya menuliskan output akhirnya saja. Dimana customer-nya ini adalah yang menerima si penerima customer. Customer pizza ada tiga. Orang yang makan di tempat, orang yang makan diambil, kemudian orang pesanan yang didelivery. Ada tiga jenis customer. Kemudian input untuk diolah oleh proses. Ingat, input itu segala sesuatu data atau material yang diolah oleh proses. Apa saja? Ada keju, ada bawang, ada merica, ada daft atau rotinya tadi, ada saus. Kemudian keju ini yang disuplai oleh pabrik susu. Papers di olive dan peppers itu ada oleh vegetable farmer. Daft ini oleh food corporation sama sausnya. Nah ini adalah makro proses. Caranya bagaimana caranya? Tidak ada di slide sini, tapi tolong dicatat. Silahkan ditulis. Stepnya tips dari Bambi langsung. Praktisi proses improvement. Silahkan ditulis. Step satu. Mulai dari tengah. Biasanya tengah itu bagian paling enak. Kalau saya makan hamburger kan tengahnya dagingnya kan? Oke. Dari proses dulu ditulis. Berapa proses? Tiga sampai tujuh. Boleh lima sampai tujuh. Maksimal tujuh. Tidak boleh banyak-banyak. Karena ini prosesnya adalah proses gedean saja. Kemudian setelah di sini selesai, hasil dari prosesnya apa ditulis? Hasil akhirnya apa? Tulis hasil akhirnya yang mau digunakan oleh customer. Step dua. Step tiganya, siapa yang menerima hasil? Step satu, isi proses. Step dua, isi output. Step tiga, isi customer list. Step empat, ke input. Untuk menjalankan proses ini, apa saja inputnya? Step empat. Tulis semuanya. Setelah itu ditulis siapa saja yang menyediakan input itu. Siapa suppliernya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu stepnya. Kalau stepnya, tipsnya BNB. Baik, sekarang tugas. Buka file Excel yang saya bagikan di grup. Silakan diisi. Kemudian Anda foto dan laporkan di WA Group. Silakan dibuat Excel yang saya kirim di grup. Kemudian Anda isi. Latihan membuat sipok nasi goreng pedagang kaki lima. Nah, waktunya berapa ya? Sepuluh menit. Ya. Sepuluh menit waktunya. Saya setelkan musik. Terima kasih. Aku tak ngumbi di sirek. Ayo, dikerjain teman-teman sekalian. Kalau enggak ada komputer, pakai kertas. Ditulis di kertas. Tulis di kertas, diboto. Kalau enggak ada komputer. Silakan. Siapa ngerjain lagi? Pak Satrio Suharso. Oke. Ibu. Pak Johnson Adiputra Situ Morang. Dipoto aja Pak Johnson. Enggak usah kirim file-nya. Teman-teman dipoto aja ya. Supaya saya langsung bisa lihat. Enggak usah buka. Pak Safrudin. Hai, Rudin. Thank you, Pak. Mana tugas sipoknya kok ngerjain? Pak Yusninos Patrick Marbun pakai kertas. Thank you semangatnya, Pak Yusninos. Pak Wahyu Sukoto. Oke, thank you. Siapa lagi yang belum ngerjakan? Baru 20 orang yang ngerjakan dari 100. Dari 99. Wih, banyak banget yang enggak ngerjain. Ayo, teman-teman. Oke. Oke. Dikirim ke WA Group. WA Group. WA Group. WA Group-nya yang Anda join di ECI itu loh. Di Group TPM. Ada di Group Manager. Monggo. Ayo, silahkan. Malu, takut salah. Enggak usah. Ayo, teman-teman. Silahkan. Masih sedikit. Saya enggak mau lanjutin kalau misalkan enggak sampai 50 orang loh ya. Harus 50 orang yang ngerjain minimal. Pak Mohd, Pak Rul, Rahman. Oke. Pak Johnson, Pak Satrio. Oke. Ada Pak Fauzi, Pak Saribu. Ahmad Khoyri tadi udah. Rahmat Supratman udah. Kalau enggak punya komputer pakai kertas ngerjainnya. Pak Dodi. Oke, Pak Dodi. Pak Jainuddin. Pak Fahrul Rahman Alim. Thank you. Salut, teman-teman yang niat banget belajar malam hari ini. Semoga Anda didekatkan sama orang-orang yang baik. Orang-orang yang pintar-pintar. Calon-calon director ini. Iya dong. Chandra Ferdiansa Supriyarna. Thank you, Pak Chandra. Belum 40 orang. Masih banyak yang belum ngerjain. Pak Wiko Freddy Puspa. Thank you, Pak Wiko. Saya nyimpen nomor HP Anda semua loh ya. Kalau Anda harus nyimpen nomor HP saya. Kenapa saya bisa nyebutin? Karena saya nyimpen nomor HP-nya semuanya. Because you are my customer. Saya nyimpen nomor HP semua di sini saya nyimpen nih. Makanya saya bisa sebutin nama-nama. Nama lengkapnya pun tahu. Pak Anwar Supriyadi. Thank you. Pak Jefrianto Patolo. Thank you. Mana yang belum ngerja? Masih banyak belum ngerjain? Belum 50? Pak Wiko Freddy Puspa. Thank you. Pak Firman Syah. Thank you. Yuk, dikerjain. Oke. Saya lanjut ya. Terima kasih yang sudah semangat ngerjain. Saya sangat bersyukur. Insya Allah kerja keras. Bukan kerja keras. Saya enggak kerja keras. Insya Allah usaha waktu yang saya sediakan untuk Anda semuanya. Anda sambut. Paling tidak penyambutan terbaik Anda adalah mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Itu adalah salah satu penghargaan dari kehadiran Anda. Begitu ya. Baik. Terima kasih yang sudah ngerjakan. Yuk, lanjut lagi ya. Oke. Nah, saya sudah melihat. Sekarang saya coba buka salah satu. Kita bahas. Oke. Saya buka. Punya Pak Wiko Freddy Puspa. Oke. Pak Wiko, open mic Pak. Wiko, silakan Anda jelasin. Ya, Coach. Monggo dijelasin. Jelasinnya sesuai step-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Monggo. Oke, Coach. Saya coba jelasin ya. Suppliernya. Prosesnya nasi goreng pada yang kelima. Terus dari tengah dulu. Terus dari penghargaan kelima ini saya lihat mungkin ada tiga tipe customer ya, pemesan. Ada yang makan di tempat, takeaway sama yang memesan online ya. Oke. Kemudian mulai dari pertama supplier. Bahan-bahan pokoknya atau raw materialnya dibeli di pasar ya. Mungkin dari penjual sembako dan penjual bahan-bahan mudapur dan sayuran juga. Kemudian inputannya beras ya pastinya. Penjual goreng, ada kecap, garam, ada kemudian bawang, daun bawang, tomat, selagi, cabai, healing. Kemudian proses selanjutnya, tahapan proses, steps. Ini sengaja dibikin maksimal karena tujuh tadi. Jadi menyiapkan alat masak dulu. Kompon, paki, aduk, dan lain-lain. Kemudian dua, kita hidupkan api kompor. Kemudian tuang goreng. Terus diiris bawang merah ya. Bawang merah, bawang putih, dan bubuk lainnya, cabai, healing. Eh, mana tadi? Kita tumis. Kita masukkan ke panci yang sudah panas. Kemudian kita aduk dan tambahkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan kecap dan garam. Pak Wiko tadi di grup manajer berapa ya? Di manajer skill tiga, Pak. Manajer skill tiga. Ketutup barusan, sebentar. Oh ya, ini dia. Lanjut Pak Wiko, lanjut Pak. Terus step kelima, kita aduk 10 menit dengan api sedang. Kemudian diangkat ya. Kemudian kita hiris tomat. Ini untuk plating aja. Hiris tomat, selada, dan selagi. Kemudian kita tambahkan ke rupuk. Mungkin kita diamkan atau dikemas untuk yang keteh kue dan online. Lihat apunnya, ya nasi goreng ya. Mungkin saya baru sadar, ada yang kurang telur kayaknya ya. Iya. Nanti customer. Nanti telurnya kelewatan ini? Kelewatan, kelewatan. Kelewatan, Pak. Oke. Siap. Nah, customer komplain. Nasi gorengnya nggak ada telur gitu kan. Ternyata dicek telurnya nggak ada. Oke, siap. Mungkin ini pilihan yang nggak pakai tuarnya. Oke. Terakhir di customer-nya ya, itu ada tiga tadi. Pembeli yang makan di tempat atau online. Pembeli yang takeaway sama pemasangan online. Oke. Terima kasih. Kalau ada masalah, maka kita harus back to process. Jack input-nya, supplier-nya gitu. Oke. Pak Wiku, apa perasaannya setelah memahami peta proses ini? Kira-kira manfaatnya itu apa ya, Pak Wiku? Apa yang Anda rasakan? Silakan. Kita tahu step by step ya. Jadi, identifikasinya gampang banget ya sama cepat ya. Kita ada step-nya 1, 2, 3, nggak lompat-lompat. Jadi, kita bisa tahu gitu. Itu sih, Pak. Siap. Nanti, Pak Wiku, kalau bikin usaha nasi goreng gitu ya, maka kita harus mendefinisikan nanti output ini secara teknis ya. Nasi goreng seperti apa. Kemudian input-nya harus dibuat standar teknisnya. Berasnya standarnya seperti apa. Minyak goreng standar teknisnya seperti apa. Kecap yang baik seperti apa. Bawang yang baik itu seperti apa. Itu harus di-standarin. Kemudian kalau ada proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalkan 6 gini, berarti di sini bisa dibuat misalkan ini bisa menjadi, ini SOP pembuatan nasi goreng terdiri dari WI1, WI2, WI3, WI4, WI5, WI6 gitu. Oke, siap, Pak. Atau kalau misalkan proses gedean di pabrik, proses step-nya berarti ada misalkan prosedur penyimpanan, prosedur production, kemudian prosedur delivery. Nah, itu menjadi SOP jadinya. Nah, di dalam proses-proses manufacturing itu kita bisa buat sipok kecil-kecilnya lagi untuk mendefinisikan seluruh WI, WI yang ada. Gitu, Mas Wiku. Terima kasih, Mas Wiku. Thank you, Pak. Oke, saya minta feedback aja. Pak Andi Rahmadi masih di sini? Pak Andi Rahmadi masih di sini enggak? Pak Andi Rahmadi? Oh, enggak ada. Sudah, saya ke Pak... Nah, ngasih komen nih. Apa sih manfaatnya si POK ini kan? Saya ke Mbak... Eh, ke Pak ini. Pak Amirullah. Pak Amirullah. Open mic Pak Amirullah. Luh, enggak ada orangnya ya? Enggak ada orangnya. Saya keluarkan aja ya. Banyak teman-teman mau masuk soalnya nih. Pak Amirullah. Kapasitanya 100 cuman. Oh, lagi agak serah. Ya wes. Saya ke Pak Deddy H. Purnomo. Pak Deddy, open mic. Ya Allah, enggak ada lagi orangnya. Ya Allah. Ke Ibu Haifani. Haifani. Yes, Coach. Nah, gitu dong. Itu berarti peserta yang baik. Masya Allah. Ini ikutan tapi kadang banyak yang ditinggal tidur. Kasian yang mau masuk. Oke. Silakan Bu Haifani komentarnya. Ya. Membuat si POK ini. Apa ya, Coach. Seolah-olah perjalanan itu jadi lebih real gitu, Coach. Jadi ketika memplan ini membuat baru tadi, padahal masih ketika tadi Coach Bambi mereview yang sebelumnya, langsung, wah iya ternyata saya belum ada standarnya, saya ternyata belum ada, SOP-nya belum lengkap. Tapi baru sebegitu sederhana saja, udah seperti seolah-olah perjalanan itu udah real gitu, Coach. Apalagi kalau dibuat lebih rinci. Masya Allah ya, Coach ya. Sangat manfaat, Coach Bambi. Terima kasih sekali ilmuannya malam ini, Coach Bambi. Sama-sama. Oke, ada yang mau komentar lagi? Coba saya panggil, ada Vice President PT Kereta Api, Pak Wirakni Sanjaya. Pak Wirakni Sanjaya, malam Pak Wirakni. Buka mikrofonnya Pak Wirakni. Halo Pak Wirakni. Tidak ada juga? Yaudah. Kita, ada yang mau komen teman-teman? Silahkan. Sebelum minjak ke sesi berikutnya. Apa sih manfaatnya dari si Poc? Ada yang mau kasih komen? Nasi-sir? Lebih teristematis sekali ya, Coach. Bu siapa nih? Linda. Bu Lina, seistematis yang bagaimana Ibu-Ibu rasakan? Jadi sistemnya lebih, apa namanya, keatur gitu. Terus kita jadi, nanti kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa mengevaluasi kemana yang bermasalah gitu. Kalau misalnya outputnya salah gitu. Misalnya bermasalah. Sip. Terima kasih. Pak Heri Susanto. Silahkan Pak Heri. Ya, Assalamualaikum. Salah nggak enak badan nih, Pak. Jadi saya tuh kan di tempat kerja saya kan, jadi sistur kan, sistem prosedur gitu. Jadi saya sangat senang sekali, ada sipok ini, Pak. Jadi pekerjaan nih, jadi kayak bisa di mapping dulu, bisa kita bikin dulu lah alurnya kayak gimana. Sehingga pada saat kita buat SOP itu ya lebih mudah gitu. Sip, Pak Heri. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian. Kita buka kerjaan teman-teman ya. Ini makin cepat nih tugasnya. Tugas cuma waktu lima menit. Tolong buat sipok di perusahaan, salah satu proses di perusahaan Anda. Sipok salah satu proses di perusahaan Anda. Kalau Anda dosen, proses di universitas. Kalau Anda mahasiswa, proses di universitas. Waktunya lima menit. Membuat sipok di proses departemen Anda. Silahkan. Kirim ke WA ya. WA Group. Thank you. Open. Silahkan Pak Ediwan, jelasin. Ya, baik coach. Kebenaran ini saya ngambil salah satu proses di area fabrikasi. Itu proses wearing, coach. Jadi, wearing proses ini kita ada berbagai supplier, coach. Saya ringkas untuk khusus untuk proses wearing-nya saja. Itu supplier-nya itu ada beberapa. Yang pertama... Mas Ediwan, saya potong. Menjelaskannya mulai dari tengah. Oh ya, siap. Baik, coach. Ya, untuk proses yang pertama, untuk step proses itu persiapan marking. Itu persiapan untuk marking kabel. Terus kemudian crimping proses. Di mana kabel itu setelah dimasukin marking atau string tube, itu di-crimping. Setelah itu baru di-terminasi coach. Sesuai dengan drawing. Terus kemudian output-nya adalah wearing sesuai dengan dokumen. Terus kemudian wearing di continuity dan wearing itu harus benar. Sesuai dengan dokumen. Terus kemudian... Customer dia? Ke customer-nya yaitu proses FAT, factory assistant test. Biasa di tempat kita. Kita pengen yang partner untuk hadir. Terus kemudian masuk ke input. Nah, inputnya itu kita ada dokumen approve coach dari customer. Terus kemudian kita ada instruksi kerja wearing process. Terus secara overall ada instruksi kerja fabrikasi panel. Saya potong, mas. Saya potong. Input definisinya apa yang kita olah. Kalau yang tidak diolah, tidak usah taruh di input. Oh, baik. Siap, coach. Nah, untuk marking sama krimping sama terminasi itu butuh material atau informasi apa saja? Nah. Butuh kabel kan? Ya, benar coach. Butuh apa ini? Skur, skun. Apa ini? Skun itu... Apa namanya? koneksi untuk nyambungin. Jadi, kalau kabel itu kan harus di-press dulu coach sebelum masuk ke terminal. Terus marking? Ya, terus marking. Ya. Cukup ditulis-tulis yang diolah saja ya, mas? Baik. Oke, siap. Lanjut, kemudian siapa suppliernya dari yang kabel, skun, sama marking ini? Nah, itu kalau suppliernya kita, kalau kabel, kita ada beberapa ya, coach. Contohnya kayak Gigi Lab, terus Jembo, gitu. Terus kemudian Federal Kabel. Nah, itu ada beberapa supplier. Biasanya sih yang masuk kriteria di customer sendiri, coach. Oh, gitu ya. Masuk KML lah, masuk brandingnya customer, gitu. Oke, siap. Baik. Dengan cara seperti ini, berarti kita tahu bahwa saya perlu nanya ini. Persiapan marking ada WI-nya? Ada, coach. Oke, crimping ada WI-nya? Ada. Terminasi ada WI-nya? Ada, coach. Standarnya kabel yang baik ada? Kabel yang baik itu kalau kabel kita udah dari supplier, coach. Cuma memang ketika di factory acceptance test, kita biasa ngelakuin major test lagi sih, coach. Di input tidak dikendalikan? Di input itu dikendalikan adanya di IKA fabrikasi, coach, masuknya. Fabrikasi untuk mengendalikan kabel yang diterima dari supplier, apa yang dilakukan? Nah, kalau untuk kabel-kabel internal, kita melakukan major test, tapi khusus untuk kabel outdoor, coach. Kalau kabel indoor, kita cukup minta sertifikat dari supplier sih, coach. Berarti pengendalian sertifikat ya? Iya, coach. Baik. Kalau yang marking, saya tanya, lompat ke marking. Dikatakan marking yang baik itu seperti apa? Marking yang baik itu marking yang tidak ada bercaknya, coach. Artinya dia sempurna terlihat jelas. Nah. Ada B parameternya dilihat visual? Iya, benar, coach. Oke. Itu yang ngecek QC incoming? Iya, QC incoming, QC internal kita. Oke, terima kasih. Baik, Mas Ediwan, pertanyaan saya itu sebenarnya untuk membantu melatih Anda itu. Apa yang Anda rasakan dari memahami si POC ini, Mas Ediwan? Yang saya alami tadi, yang saya rasakan tadi pas coach Bembi menjelaskan tadi nasi goreng yang pertama, coach. Tadi saya sebenarnya sudah nulis juga, coach, cuma aduh, ternyata salah saya gitu. Nah, ternyata kalau yang saya pahami dan saya rasakan tuh, semua itu awal mulai itu dari input, coach. Ketika inputnya itu step by step-nya, prosedurnya, terus instruksi kerjanya itu sudah terinci atau sudah terstandar, maka proses kesananya itu kecil dan kanannya itu pasti smooth gitu, coach. Luar biasa. Tinggal kita bagaimana meng-improve lagi untuk kedepannya ketika ada permasalahan di customer gitu, coach. Luar biasa, Mas Ediwan. Thank you very much sharing-nya. Thank you, Pak Ediwan. Good. Ya, terima kasih, coach. Sama-sama, coach. Saya senang kalau ada peningkatan kompetensi seperti ini, teman-teman sekalian. Satu lagi ya, kita cek. Saya ke Pak Ahmad Nurali. Pak Ahmad, buka mic-nya. Ahmad Nurali Hilman. Ya, coach. Pak Ahmad Nurali Hilman kan anggota ECI Premium ya? Premium member ya? Iya. Oke, Pak Ahmad Nurali Hilman. Suaranya kemersek, Mas? Iya, coach. Maaf, saya agak kecil. Soalnya lagi di kantor. Oh, oke. Nah, lagi di kantor, lembur. Iya, soalnya kan partner yang satu lagi sakit. Jadi harus ini. Baik. Pak Nurali Hilman. Iya, coach. Oke, kita kasih ini. Ini proses apa? Silahkan. Yang di bawah, coach. Itu nasi goreng tadi. Kelat, saya. Soalnya lagi. Oh, yang di bawah ya. Ini proses apa ini? Itu step-step untuk apa namanya? AOA inspection. Apa itu? AOA inspection? Iya. AOA inspection itu automatic optical inspection. Oke. Buat untuk meninspeksi komponen-komponen yang ada di dalam PCB. Printed circuit board. Oke. Kalau misalnya komputer itu kayak motherboard. Oh, motherboard. Oke. Oke, jelasin. Itu kan di PCB. Biasanya ini untuk TV atau monitor. Nah, biasanya kalau di tempat apa, di divisi saya itu bagiannya untuk inspeksi. Karena kan ada ribuan komponen dan sangat kecil. Nah, jika dideteksi oleh mata itu pasti nggak akan kelihatan, coach. Makanya butuh bantuan alat atau mesin. Nah, kalau dari proses itu PCB yang sudah masuk, sudah insert oleh komponen-komponen, beberapa komponen, itu dimasukkan ke dalam mesin. Kalau di sini namanya mesin QS100. Kemudian tunggu beberapa detik inspeksinya, sekitar 9-17 detik. Biasanya terdentum dari beberapa banyak komponen. Kemudian setelah PCB-nya terinspeksi, keluar hasilnya. Apakah ada komponen ANG aktual atau tidak. Kalau misalnya ada, itu larinya ke-pair. Kalau nggak ada, itu harus melalui proses debugging atau proses perbaikan library oleh mesin itu. Supaya mesin itu ketika mendapatkan gambar yang serupa, nanti akan mendeteksi, oh ini oke atau tidak. Seperti itu. Kemudian setelah selesai semuanya, dideteksi PCB-nya pas atau oke, maka lanjut ke BPR atau pemasangan komponen material yang tidak bisa dibasang oleh mesin. Biasanya itu yang besar-besar, membutuhkan bantuan operator. Nah setelah selesai semua komponennya masuk ke dalam namanya DRM. DRM, digital read machine. Karena biasanya ada komponen utama yang harus dibaca dan diinsert oleh masing-masing perusahaan. Entah itu Samsung, entah itu LG, atau dan lain-lainnya. Nah itu digital read machine. Dia akan memasukkan semua, apa istilahnya, data-database dari masing-masing perusahaan. Nah untuk dijadikan suatu komponen supaya nanti ketika mau dirakit. Jadi kalau misalnya di TV bisa nyala, ada tombol-tombolnya bisa berfungsi. Nah kemudian dari situ nanti outputnya itu, oh tadi udah lewat ya. Baru masuk ke inputnya. Inputnya itu apa aja. Nah yang komponen utamanya itu ada namanya IC, coil, resistor, faristor, dioda, gasket. Nah di mana dapatnya? Dapatnya itu dari material dan warehouse. Apa kesan Anda setelah memahami Sipok, Mas? Oh, jadi lebih terstruktur sistematis pikirannya. Kalau arahnya mungkin. Dan gambarannya itu jelas. Saya mau menunjukkan tujuannya itu juga bisa. Karena kan dari saya sendiri ini pasti ada target. Kalau target di saya, ada namanya pass rate. Pass rate itu harus di atas 80 persen. Supaya dikatakan inspeksi dari mesin itu dikatakan bagus. Jika masih kurang, berarti harus dilakukan improvement lagi. Nah improvement itu salah satunya dibagi kalau saya. Artinya proses perbaikan database atau library dari mesin itu sendiri. Kemudian atau bisa jadi kalau memang program yang salah, berarti bikin ulang program. Program lagi spasifikasi. Terima kasih Pak Ahmad, Nur Ali, Ilham. Sukses untuk Anda. Terima kasih Coach. Satu lagi saya ke Pak Bangkit. Oke Pak Bangkit, open mic Pak Bangkit. Pak Bangkit ada di Manager Skill. Manager Skill 1. Mana Pak Bangkit? Ya hadir Coach. Ya apa ini Mas? Aku kok menarik sekali sampean share ini. Oke, silahkan. Oh iya. Nama prosesnya lupa ditulis pula kan, aku penasaran jadinya. Oh iya. Kebetulan saya ini Coach kerja di sebagai AI Produksi. Di perusahaan terparti untuk pembuatan sepatu adidas. Dan ini merupakan salah satu, apa namanya, job desk yang saya lakukan sehari-hari gitu. Oke, yuk silahkan dijelasin. Yang pertama itu biasanya kita cek produksi dulu Coach. Apakah sesuai dengan, apa namanya, BSOM atau tidak. Nah BSOM itu sendiri tuh semacam, apa, SOP yang, apa, proses pembuatan sepatunya Coach. Jadi, kita cek dulu di produksi apakah sudah sesuai dengan BSOM atau belum. Setelah, apa namanya, sudah sesuai, kita langsung hitung cycle timenya. Dari awal sampai dengan akhir. Setelah kita hitung semuanya, setelah itu kita input data cycle time tersebut di Excel. Setelah itu, setelah kita input cycle timenya, kita input di sistem yang sudah ada di perusahaan. Setelah itu kita buat report. Dan setelah itu kita cek reportnya apakah sudah betul atau belum. Nah, output dari kita menghitung cycle time tersebut, yang pertama adalah kita bisa mengetahui total cycle time. Total cycle time itu biasanya kita bisa gunakan untuk menghitung kebetulan manpower dalam proses tersebut. Kemudian kita bisa menghitung PPH juga, LLIR, atau lean line fancy rate, dan LBR, line balancing rate-nya juga. Dan customer dari output tersebut adalah biasanya digunakan oleh, yang jelas, IE, IE sendiri, lalu untuk lean juga, OE, dan MA manager, production manager, dan buyer-nya sendiri yaitu Adidas. Bahkan input yang dibutuhkan untuk membuat proses tersebut adalah yang pertama BESOM atau SOP-nya, terus yang kedua yang jelas adalah proses produksinya, karena kalau produksi tidak berjalan, kita nggak bisa ngitung cycle time-nya, coach. Lalu yang kedua, stopwatch, dan yang ketiga, komputer untuk meng-input. Dan supplier-nya sendiri untuk BESOM itu dari team development, dan production process itu oleh building managernya, dan stopwatch dan komputer itu dari departemen MA-nya sendiri, coach. Begitu, coach. Terima kasih. Inputan saya adalah di input cukup material yang diolah saja ya, mas. Fokus kepada key, key input. Berarti key input-nya yang jenengan ini adalah data, betul ya? Iya, betul. Iya, data dari mana ini? Data production? Data dari mana aja? Data dari production, coach. Kita langsung ngitung cycle time-nya di line production. Oh, berarti data production ya? Iya. Sudah gitu aja, tulis input yang diolah saja, mas. Oh, gitu. Oke. Itu konsep besarnya Saipok itu, input itu adalah definisinya apa yang akan kita olah. Kalau nasi goreng tadi yang diolah, di nasi goreng jangan ditulis semuanya, wajan, kompor, gerobak, Tidak usah begitu kan? Oh, iya. Tapi adalah yang berasnya, kecapnya, sayurnya, yang mau kita olah. Overall, thank you, mas. Bangkit, semoga bermanfaat. Satu komen, apa yang Anda rasakan dengan memahami Sipok? Kita jadi lebih gampang ini aja, coach. Misalkan ada salah satu output yang tidak tercapai, kita lebih gampang aja gitu untuk mencari, oh di mana nih yang salah di proses ini atau di proses ini atau dari input. Seperti itu sih, coach. Kalau menurut saya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih, coach. Terima kasih banyak. Udah setengah 10 ya. Saya 10 menit, kita off ya. Harusnya jam 9 tadi, malah molor ya. Oke, saya rasa ini yang, ini modul tadi untuk latihan. Oke, ini untuk latihan. Ya, kok malah error. Teman-teman, ada error nih. Something error with my laptop. Ini harus ditutup kayaknya. Oh, ada error. Ya sudah. Oke, saya rasa itu pertemuan kita. Teman-teman sekalian, closingnya begini. Sipok itu digunakan untuk memetakan proses bisnis. Banyak digunakan juga untuk melakukan standarisasi. Untuk menghasilkan sebuah output yang baik. Maka kita perlu proses yang standar, input yang standar. Kemudian suppliernya juga harus standar. Siapa supplier yang kita percaya untuk menyediakan input kalau di bisnis gitu. Nah, ini terkait juga di manajemen risiko. Di dalam proses bisnis, maka output customer itu juga berpotensi berisiko. Risiko baik, risiko positif, risiko negatif. Risiko positif adalah nambah keuntungan. Risiko negatif adalah bisa jadi dia misalkan risikonya adalah dia plagiat barang kita. Dia beli barang, kemudian dia contek, kita dijual lagi. Itu risiko bisnis kan, customer. Kemudian dari sisi output, kita perlu standarisasi. Apa standar yang teknis maupun non-teknis? Teknis itu yang dari alat ukur, berupa data kontinus. Kemudian kalau non-teknis adalah dari panca indera kita. Berarti mengeluarkan data atribut. Nah, dari output ini akan dikeluarkan oleh proses. Prosesnya juga harus standar nih. Prosesnya ada, misalkan ada lima macam. Berarti ada lima, misalkan ada lima step besar. Berarti kalau saya paling tidak punya lima SOP. Kan gitu. Nah, setiap proses itu mengolah, mengolah sesuatu. Input, inputnya harus di standarisasi. Standarisasi, baik standarisasi yang menggunakan alat ukur, dia punya spesifikasi teknis, disebut data kontinus, maupun standarisasi yang berupa panca indera. Tidak retak, tidak kotor, tidak bengkok. Nah, kadang seperti itu. Kemudian baru kita standarisasi si supplier. Apakah SIPOC bisa? Kalau Mbak Wiwi memahami dari join dari jam 8 tadi, pasti paham. SIPOC ini digunakan untuk segala hal. SIPOC saya mau melamar istri saya. Prosesnya adalah saya akan persiapkan kejuta, siapin kadu. Mau nembak nih. Kemudian saya akan, prosesnya saya harus berdandan dengan secakep-cakepnya. Kemudian saya jemput calon saya. Kemudian prosesnya adalah proses makan. Minum saja gitu, supaya kemudian pesan makan, kemudian proses menembak. Will you marry me? Nah, gitu ya. Kemudian input untuk melamar cewek, kan saya harus melamar istri saya, kan saya harus mempersiapkan. Melisiapkan perhiasan, mungkin cincin gitu. Atau bunga, inputnya bunga. Suppliernya adalah toko bunga dan suppliernya toko perhiasan. Jadi gitu, SIPOC rumah sakit, SIPOC pendidikan, SIPOC ya apapun dah. Sesuatu yang punya proses pasti bisa dibuat SIPOCnya mah. Gitu teman-teman sekalian, semoga ini memberikan pencerahan. Kita post-test ya. Eh, post-testnya sudah kasih belum ya? Nah, ini post-testnya nih. Paket taruh di link zoom saja ya teman-teman sekalian. Saya khawatirnya ada yang gak ikut join, ikutan tes. Itu aku gak suka. Sebentar. Mana tadi? SIPOC. Kita post-test 5 menit aja. Soalnya cuma 5 kok. Soalnya 5. Oke. Pre-test. Dimanakah tadi pre-testnya? Sebentar teman-teman. Saya chat dulu. Oh, ini dia. Wait ya. Wait, wait, wait. Satu menit, satu menit. Saya siapin dulu. Oke. Post-test. Oke. Saya buat. Sudah saya buat post-testnya. Saya tinggal kirimkan. Kirim. Saya pastikan di link di zoom chat. Silahkan buka. Zoom chat. Post-test. Nah, tuh. Zoom chat. Silahkan di cek zoom chat. Saya share hasilnya langsung live. Testnya cuma 5 menit. Oke. Silahkan. Langsung muncul di sini skornya berapa. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada yang enggak bisa? Di situ. Di mana? Apanya, Pak? Di situ, Pak. Apa yang enggak buang itu? Pak Andi, nih. Pak Andi, mikrofonnya. Pak Andi Setiawan. Pak Andi Setiawan. Yuk, silahkan diisi. Udah tahu. Soalnya cuma 5. Gampang, gampang. 5 pun 6 gitu. 5 kayaknya. Silahkan diisi, teman-teman. Malam hari ini tanggal 14. Wih, sudah ada. Ada yang dapat 60. Mas Dodi dapat 60. Mungkin telat kali ya tadi Mas Dodi ya. Mbak Notiana, 100. Ahmad Nurali, 80. Wih, 100 Notiana. Keren. Eh, Bumi tadi sudah nyiapin sertifikat. Ada yang request. Sudah tak siapin. Sudah disiapin sama Bumi tadi. Sebentar, saya cek. Apakah sudah disiapkan sama Bumi tadi. Silahkan diisi teman-teman sekalian. 5 menit sebelum kita off. Silahkan dikerjakan. Oh, sudah dibuatin ininya. Silahkan dikerjakan. Teman-teman yang sudah japri ke Bu Umi, sertifikatnya nanti ya kita akan kirimkan. Tulisannya adalah Managerial skill on process mapping by Saipok. Semoga bisa menambah kurikulum VT-nya, melamar kerja jadi tambah mudah. Itu saja sih harapan saya. Nanti rekamannya gratis. Tak bagikan di WA Group. Aman itu. WA Group nanti dapat rekaman. Nanti bisa diputer-puter lagi. Supaya tidak bosen. Itu teman-teman sekalian. Ini sertifikatnya namanya Managerial skill on process mapping by Saipok. Thank you very much. Baik. Sudah ya? Oke, yuk kita cek yuk. Gagaimana perolehan nilainya? Kok baru 30 orang ya? Teman-teman yang hadir di sini, tolong isi tes-nya. Saya Scroll ya. Yang dapat nilai 100. Satu, Notiana. Dua, Hardian. Tiga, Purnomo. Empat, Doni. Yudhistira. Lima, Yanto. Enam, Muhammad Fahrul. Ananda Rahma. Ediwan, 100. Ahmad Fauzi. Sigit Benlis. Agus Irawan. Haifani, 100. Bangkit, 100. Wahyu, 100. Laksamana, 100. Safrudin, 100. Rizka, 100. Yang dapat 80. Ada Yustinus. Lisna Fisa. Herino. Didi Amin. Jefrianto Patalo. Wiko. Wiko. Freddy Guspa. Hermi. Lindayani. M. Arya. Wahyu. Pratama. Mahasiswa dapat 100. Sudah keren nih. Ade Nurhayani. Huta Suhud. APC Consulting. Dodi Indrawan. Andika Budi Tresna. Bambang. Hah? 40. Mas Bambang. Anwar 20. Aduh mas. Nggak ikutin dari awal kali ya. Kemudian Chandra Ferdiansyah. 80. Kok masih 30 orang? Mana yang sudah tes? Teman-teman sekalian. Ayo. Tes. Bagas. 80. Silakan yang belum tes. Di menu chat zoom. Saya tunggu ya. Oke. Sembari menunggu komentar-komentarnya saya minta yang komen tadi Mbak Notiana. Mbak Notiana masih dengar saya ya Mbak Notiana? Iya malam Coach. Malam Mbak Notiana. Munggo komentarnya kegiatan hari ini dan apa yang Anda dapatkan. Silakan. Untuk materinya sangat bermanfaat ya. Jadi melatih kita untuk berpikir secara sistematis dalam melakukan mapping bisnis proses yang ada di apa yang kita kerjakan atau di apa yang ada di perusahaan kita. Gitu sih Coach. Jadi kita bisa mengidentifikasi item-item apa aja. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang sesuai kita bisa melakukan traceback dengan baik gitu sih. Terima kasih. Baik. Kemudian saya ke Mbak Notiana. Saya ke Pak Ediwan Prabowo. Eh bukan, saya ganti. Ganti udah ya. Saya ke Pak Safrudin, Supervisor Produksi PT Semento Nasa. Pak Safrudin. Pak Safrudin. Iya Coach. Iya Coach. Oke. Silakan Om. Komentarnya Om. Gini Coach. Saya terbantu sekali dengan materi ini karena saya juga dari manufaktur. Dengan adanya materi ini saya bisa menambah ilmu lagi dalam apalagi dalam proses improvement. Jadi saya bisa petakan ketika ada problem saya bisa lihat. Oh ternyata problemnya diproses ataupun di input. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Luar biasa Mas Safrudin. Sip-sip. Mbak Rizka, pajak. Wih orang pajak ikutan sini nih. Keren nih. Mbak Rizka. Iya Coach. Silakan komentarnya. Dapat seratus ini luar biasa. Alhamdulillah. Sebenarnya sih sambil dengerin tadi sambil di jalan, di kereta, di motor, sampai ke rumah. Wih luar biasa. Silakan Mbak Rizka. Iya. Sambil dengerin macehan si Wocil. Kalau dari singkat aja sih Coach ya, si Woc itu lebih tahu kita dari prosesnya, prosesnya itu apa. Terus output itu ternyata harapan si pelanggan gitu yang kita harus apa namanya, kita hasilkan gitu. Gitu sih Coach mungkin ya. Kita tahu proses-prosesnya, inputnya gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih Coach. Iya, terima kasih Coach. Ada 40 orang, ada 20 orang yang belum mengisi post-test. Mungkin sudah ditinggalkan alat peraganya atau handphonenya, ditinggal tidur. Tapi teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Semoga menambah kompetensi Anda. Silahkan Anda gunakan tools ini untuk melakukan problem solving, standarisasi, belajar yang baru, dan sebagainya. Saya Bambi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata. It's a Bambi style, kalau saya ngajar ya, seperti ini teman-teman sekalian. Bila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Thank you. Terima kasih.